Sehat ya Bapak Alhamdulillah Oke Bu Silva silahkan menyapa dulu Bu Silva MC-nya MC-nya dulu yang menyapa Menerima tamunya dulu Omong tamu Of course I'd like to tweet The Our guest lecturer Is it called that? Bu Nelly It's been windy since yesterday And then it's been cold But then sunny and cloudy And raining at the same time So it's just like having Yes Four seasons in one day Yeah A thousand and one seasons in a week Yes I can see it from your coat Really thick Yes That's the problem with Auckland I think Well I used to live in Midwest In the United States Minus 40 But then at home Or in the apartment It's insulated So it's been really Warm and hot inside But then with the New Zealanders Houses and apartments They are not built Ready for the winter So it's not insulated So even at home It's still cold So it's still cold Yeah So it's still cold So it's still cold Kalau nggak dinyalain Haternya Dan Iya Dan nggak insulated Bu Zulfa Kayaknya Bu Zulfa Off Frozen ya Iya Frozen Mudah-mudahan Listrik di sekarang Nyalah Oh ya Bu Zulfa Di mana Beda berarti Sedang Beda kampus Dengan Ibu Muli ya Iya Beda kampus Bu Nelly Kalau di Pasca Sarjana Itu di Jalan Kelot Utara 3 Di area bawah Semarang bawah Oh Iya Ya Mudah-mudahan Bisa tetap merasakan Nuansanya Pasca Sarjana ya Bu Nelly Kayaknya waktu Pas saya di Semarang Waktu Mau menuju kampus UNES Saya diberitahu deh Apa Ngelewatin Pasca Sarjananya Di belakang UTC Dekat Sampokong Iya Oh iya Karyanya sekitar situ Iya Bu Zulfa Sampokong Iya Masih ingat Insya Allah Kalau sudah safe Silahkan Mampir ke Pasca Sarjana Bu Nelly Iya Insya Allah Nanti main Kesana lagi Belum puas Kemarin di Semarangnya Hanya 3 hari Iya Ada Prof Mursid Assalamualaikum Prof Mursid động Kesana Kepler 15 2 hari 2 hari 3 hari 15 20 1 21 20 20 23 Pak Yan, bisa dimulai oleh Bu Zulfa sekarang Pak Yan Oke, bisa kita mulai dengan 53 orang Oke, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Ibu semua Terima kasih atas kehadirannya di acara Guest Lecture Linguistic Landscape During the Pandemic in New Zealand A Critical Discourse Analysis Pada acara Guest Lecture kali ini Kami mengundang dari S3 Pendidikan Bahasa Inggris Dan juga S2 Pendidikan Bahasa Inggris Mengundang dosen tamu dari Auckland University of Technology Dr. Nelly Martin Namun sebelum itu Kami ingin menyapa satu persatu Ada Prof Yan, terima kasih Prof Yan Dan Bu Wuli Sebagai Kapro di S2 Pendidikan Bahasa Inggris Kemudian ada para Profesor kita Ada Prof Warsono Terima kasih Prof sudah hadir Menyempankan waktunya bersama kita Kemudian di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini Bagaimana kita sebagai ahli bahasa atau social linguist Melihat konteks pandemi ini dari segi bahasanya Apakah ada fitur-fitur bahasa yang berbeda Dan lain sebagainya dari perspektif kritis Baik Ibu Tanpa menunggu-nunggu lagi Acara ini akan dibuka oleh Ketua dari acara guest lecture ini Sekaligus juga Kapro di S3 Pendidikan Bahasa Inggris Untuk memberikan sambutan Dan juga kami mohon untuk Membuka secara resmi acara ini Kepada Profesor Yanwarius Mujanto Kami persilahkan Selamat pagi Selamat pagi Khususnya Kepada Dr. Nelly Martin Anathias Anathias Sociocultural Linguist Dari Aukland University of Technology Dan saya ingin mengucapkan All lecturers And students of English Department And Indonesian Department Of Pasca Sarjana UNES Sebelum kita memulai yang lain I would like to Invite all of you To Praise God Almighty Who has bestowed On us His blessings And Christ so that today we are able to have this special special meeting that is case lecture from Auckland University of Technology case lecture is actually part of academic academic activities yang sebenarnya di organisasi untuk memperluas cakrawala pengetahuan kita tidak saja knowledge yang kita peroleh dari dosen di dalam pasca sarjana sendiri yang sudah secara rutin memberikan knowledge itu to all students tapi dengan kehadiran case lecturer seperti ini maka mau tidak mau suka tidak suka kita akan memperoleh pengetahuan yang jauh jauh berbeda atau paling tidak itu dengan nuansa yang jauh berbeda dibandingkan dengan kuliah sehari-hari sebab itu saya berharap bahwa pertemuan kali ini yang kedua kali dilaksanakan pada semester ini will become the milestone ya for us to further collaborate with between Auckland University of Technology khususnya tapi juga we are going to have more and more collaborations with other universities ya dengan demikian maka cipta-cipta kita untuk menjadikan dan universitas ini dan khususnya English Department dan also Indonesian Department of Pasca Sarjana UNES jadi prodi yang internasional dan menjaga konservasi itu akan betul-betul terwujudnya I do hope that in the future we are able to have more and more collaborations with other universities dan sebagai milestone yang baru maka ini akan mengugah kita semua untuk terus menerus develop and enhance our knowledge so that we are really able to achieve our ideals that is becoming university with international reputation begitu mungkin ada beberapa hal yang lain yang nanti bisa didiskusikan selama lecture ini berlangsung tapi with that introduction and on behalf of the management of Pasca Sarjana UNES I hereby declare this guest lecture to be officially opened may God bless us all thank you terima kasih terima kasih terima kasih ya Bu Silva saya kembalikan ke Bu Silva ya Bu Silva kemana ini Bu Uli oh Bu Uli oh Bu Uli masih problem iya mana Bu Uli Mrs. Silva a little problem please wait oke right ya Bu Silva belum ada ya ya yo ya sudah ya lah ya ya temen ya 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 yang ya Prof. Jan Mujianto, selaku KproDS 3, kemudian Ibu Sri Buli Fitriati, seperti itu, selaku KproDS 2, dan juga Ibu Dr. Nelly Martin, selaku our guest lecturer. Mungkin kami berikan waktu 15 detik untuk menanda tanganan. Ini saya foto dulu. Ibu Nelly mungkin bisa muncul. Diulang lagi, Prof. Saya foto, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Jan, atas waktunya. Dan kita akan memasuki ke acara inti, yakni ke acara guest lecturer itu sendiri. Guest lecturer kita kali ini adalah Dr. Nelly Martin Anathias dari Auckland University of Technology. She is a research fellow at the School of Social Science and Public Policy, Auckland University of Technology, New Zealand. Yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Sri Buli Fitriati, PhD, selaku KproDS 2, Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Semarang. Monggo, waktu saya serahkan sepenuhnya ke Ibu Wuli seolah selaku moderator dan juga Ibu Nelly. Silakan, Ibu Wuli. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Dr. Nelly Martin Anathias. Selamat datang di Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Selamat datang secara virtual. Jika ada waktu nanti saya campus touring dengan laptop saya ya. Mudah-mudahan tetap bisa merasakan nuansa Pasca Sarjana UNES. Saya sapa Bapak Ibu dosen, terutama Bapak Ibu dosen di S3 Ilmu Pendidikan Bahasa, baik dari konsentrasi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan Bapak Ibu dosen di Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Selamat pagi juga untuk mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Bahasa dan mahasiswa S2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Alhamdulillahirrabilalamin pada kesempatan ini kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sihat walafiat. Kita punya kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan ilmu, insya Allah ilmu yang sangat bermanfaat dan barokah dari Ibu Nelly yang akan memaparkan hasil penelitian beliau tentang dengan judul presentasi Discourse Analysis on COVID-19 Response di Aotearoa, New Zealand. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin untuk membaca sebagian saja dari CV Ibu Nelly atau Dr. Nelly, karena saya diberi oleh Ibu Nelly 8 halaman. Jadi mohon izin untuk mengembangkan waktu, saya bacakan beberapa hal dari Ibu Nelly. Ibu Nelly is a research fellow, a research fellow from School of Social Sciences and Public Policy in Auckland University of Technology. Ibu Nelly has published a number of publication in high quality journals. Her research areas include, but are not limited to Indonesian English code-switching, language and identity, sexist language in social media, and the intersection of identities and religion. She earns two-time Fulbright awardee, Masya Allah. Two-time Fulbright awardee in 2006 and 2011. And she has proven experience in project management, leadership, communication, and teamwork. Ibu Nelly, about education. BA or Sarjana Pendidikan from State University of Jakarta in English Language Education and then MA from Ohio University in Applied Linguistics and PhD from University of Wisconsin Medicine graduated in August 2017. And there are so many publications from Ibu Nelly. I do apologize if I skip some of some of your journals, Ibu Nelly, in the journal in the journal Tax and Talk. And then, Ibu Nelly also got award. One of them is from the Office of International Relations and Development Conference Travel Award from Auckland University of Technology. Well, Bapak-Ibu, mohon maaf jika saya menyampaikan sedikit dari CV panjangnya Ibu Nelly, bagaimanapun kita sangat mengakui bahwa beliau kinerjanya, performansnya luar biasa. Baik, Ibu Nelly, langsung saja kita awali paparan Ibu Nelly sekitar satu jam Ibu Nelly atau 60 menit. Perlu saya sampaikan ke para peserta untuk bertanya mungkin bisa lewat chat box dan nanti juga ada link presensi yang akan disampaikan oleh host. Baik, Pnelly, silakan check your time. The floor is yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat sore waktu New Zealand. Terima kasih atas undangannya. I'm very humbled with this opportunity. Ya, salam saya untuk Bapak Profesor Jan Mujianto. Terima kasih, Pak, atas sambutannya dan Ibu Wuli juga Ibu Zulfa dan semua kawan-kawan dan rekan-rekan di UNES, Universitas Negeri Semarang. Ini, apa, sebelumnya saya kasih disclaimer dulu ya bahwa ini adalah saya tidak mau melihat ini sebagai sebuah space bahwa saya menggurui atau bagaimana atau bagaimana karena ini adalah ajang berbagi. Jadi, semoga nanti saya juga dapat menerima masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini adalah sebuah proyek berjalan yang masih berjalan juga bagi saya sendiri di mana saya melihat bagaimana fenomena berbahasa yang muncul saat New Zealand atau Selandia baru mengalami national lockdown waktu itu yang mulai pada tanggal 26 Maret berlangsung sampai 6 minggu. Sekarang kami sudah pindah dari alert level 2 ke alert level 1. Nanti saya sedikit beri gambaran apa itu national lockdown untuk memberikan gambaran bagaimana yang dimaksud dengan national lockdown karena saya sendiri merasa bahwa sebanyak bahwa kita mengerti lockdown itu secara universal tapi saya melihat ada bagian-bagian yang sangat lokal dan mungkin pemahaman kita tentang lockdown itu sendiri akan berbeda tergantung dari di mana kita tinggal. jadi ini saya berbagi powerpoint slide saya terlihat ya Bapak dan Ibu terlihat baik terima kasih jadi ini saya akan sharing sebentar juga sebelum saya masuk ke dalam proses pengumpulan data dan bagaimana saya menganalisis linguistic landscape selama pandemi ini saya juga mau membagikan sedikit tentang theoretical framework yang saya gunakan dan apa itu yang dimaksud dengan critical discourse analysis dalam perspektif saya jadi sebelum masuk masuk ke dalam critical discourse analysis sendiri saya mau menyampaikan arti-kata discourse yang saya pakai dalam metode penelitian saya jadi saya mendekati atau I approach text and discourse in such a broader lens sangat luas arti-text itu sendiri di sini saya memakai arti-kata discourse sebagai the way we see think the way we think the way we feel the way we act in social practices jadi nanti dalam kaitannya bagaimana bahasa digunakan dalam social konteks bukan hanya sebagai produk tapi juga kita melihat itu sebagai sebuah proses dan ini dalam konteks yang sangat postmodernis dimana saya datang dari perspektif bahwa critical discourse analysis adalah suatu versi memberikan interpretasi adalah satu bentuk dari interpretasi dimana bukan sebagai single truth tetapi dan sangat subjektif jadi ini untuk menjawab kita berpindah dari positivist point of view ke dalam postmodernis jadi interpretasi saya akan bisa sangat berbeda dengan interpretasi bapak dan ibu jadi nanti bagaimana saya melihat fenomena berbahasa yang ada selama pandemik New Zealand itu adalah sebuah interpretasi saya dan nanti bapak dan ibu juga mungkin akan melihatnya sebagai sebuah produksi sosial yang akan berbedaan itu tidak apa-apa jadi saya datang dari perspektif itu ini untuk menjawab saya sebelumnya saya juga menerima pertanyaan dari yang disampaikan oleh ibu Zulfa tentang validitas tentang apa namanya juga tentang instrumen yang digunakan jadi ini adalah sebuah metode yang sangat kritikal dan sangat subjektif dalam konteks kualitatif research jadi validitasnya adalah sebanyak kita bisa membuktikan sebuah fakta atau sebuah evidence dari interpretasi kita itu sudah valid tapi kevalitan ini bisa di challenge oleh subjektivitas dan interpretasi orang lain jadi interpretasi saya adalah sebuah single truth dan interpretasi orang lain juga adalah sebuah bentuk single truth dan tidak satu sama lain bisa ada berbarengan dan tidak melulu kita harus melihatnya sebagai konteks hitam dan putih yang satu benar yang satu salah tapi bisa dua-duanya berjalan beriringan sebagai sebuah realita bahwa yang satu realitasnya datang dari subjektivitas A dan yang lain datang dari subjektivitas yang lain seperti itu saya sendiri dalam memahami critical discourse analysis ini adalah sebuah proses yang panjang waktu saya mulai dari masa studi saya waktu S2 dan kemudian S3 critical discourse analysis itu bisa dipakai atau saya terjemahkan sebagai sebuah metodologi bagaimana mendekati data tetapi lambat laun seiring proses perjalanan riset saya sendiri saya melihatnya sebagai sebuah perspektif begitu jadi bagaimana kita saya datang dari sebagai seorang social linguist ternyata setelah saya selami selama beberapa tahun ternyata critical discourse analysis itu sendiri adalah sangat luas dan keberdaya gunaannya itu bukan hanya diperlukan oleh seorang scholar tapi juga yang saya lihat diperlukan oleh manusia jadi saya melihatnya ini dari perspektif saya bukan hanya sebagai seorang socio-cultural linguist tapi sebagai seorang Nelly sebagai manusia jadi cara pandang saya dalam melihat dunia cara pandang saya dalam melihat konteks bahasa digunakan itu adalah saya bisa merefleksikan dan saya bisa memahami kenapa seseorang bisa berkata seperti itu kenapa teks bisa diproduce seperti itu itu ternyata ada sebuah social meaning ada sebuah ideologi yang bisa kita uraikan yang datang dari motivasi kenapa bahasa bisa datang atau diproduce seperti itu jadi critical discourse analysis sendiri buat saya adalah tidak hanya sebagai metodologi tapi juga sebagai perspektif cara pandang dalam bukan hanya sebagai seorang socio-linguist tapi juga dalam hidup kalau menurut saya begitu ya semoga saya tidak terlalu abstrak ini dalam mengungkapkannya silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh interupsi tidak apa-apa ya jadi dari 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 situ cara pandang saya adalah saya datang dari pendidikan bahasa di dalam konteks kelas begitu tapi begitu saya memakai cara berpikir ini ke dalam lingkungan sosial sehari-hari gitu ternyata bahasa itu bukan hanya terpaku pada pada instrumen yang kita pakai di kelas tapi juga dipakai untuk melihat fenomena sosial begitu jadi konteksnya itu buat saya sangat luas dan sangat produktif yang bisa dipakai untuk melihat keseharian kita begitu ya lalu nanti saya dalam melihat CDE ini tadi saya sudah menjelaskan subjectivity kita menghargai agensinya siapa yang memproduksi bahasa itu dan juga nanti bukan hanya soal bahasa secara linguistik tapi juga kita mendudukan bahasa sebagai properti ekonomi sebagai properti politik dan sebagai properti sosial begitu ya jadi itu satu hal yang harus saya tekankan tentang CDE berdasarkan pemahaman saya bahwa ini sangat subjektif ini sangat subjektif dan sangat berhubungan dengan satu interpretasi yang sangat bisa yang berbeda dengan interpretasi orang lain begitu ya jadi dalam melihat ini saya memahami definisi kritikal adalah kegunaan dari CDE sendiri adalah melihat bahasa kegunaan bahasa dari perspektif yang berbeda jadi saat kita melihat sebuah fenomena berbahasa teks begitu ya yang kita lihat sebagai orang jika kita melihatnya dari sisi yang sangat kritis kita tidak hanya melihatnya itu sebagai sebuah kewajaran atau kenormalan atau sebagai common sense tapi kita bisa melihatnya dari layer yang lain kita berpikir bahwa kenapa bahasa ini muncul kenapa kuasa kata ini muncul kenapa kata-kata ini muncul dan siapa pihak yang being privileged dan siapa pihak yang marginalized itu pengertian saya tentang being critical dalam critical discourse analysis begitu ya jadi senantiasa saat kita melihat bagaimana bahasa itu digunakan sebagai seorang critical discourse analyst mata kita sudah harus terlatih untuk tidak berhenti pada oh ya memang begitu tapi kita harus bisa melihatnya sebagai sebuah space di mana kita memikirkan beberapa layersnya yaitu yang pertama adalah ini training yang saya lakukan sendiri kenapa bahasa itu muncul atau kalimat itu muncul siapa pihak yang di privilege itu apa bahasa misalnya pihak yang diuntungkan dan yang kedua adalah siapa pihak yang di yang dipojokkan seperti itu atau yang dirugikan atau pihak yang dimarginalize nanti saya akan berikan contoh jadi akan lebih konkret seperti itu itu jadi pengertian kritikal di sini dan ada beberapa poin yang harus disampaikan untuk critical discourse analysis sendiri adalah dimana kita menaruh bahasa sebagai center tidak hanya sebagai property dari linguistics tapi juga kita paham betul bahwa bahasa tidak bisa berdiri sendiri ia harus berhubungan dengan bidang-bidang lain seperti itu jadi dia berhubungan dengan sosial dengan ekonomi dengan politik seperti itu jadi menaruh bahasa sebagai sentral tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dan kita tidak menutup mata kita bahwa bahasa juga adalah property untuk yang digunakan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya seperti itu dan juga jadi transdisciplinarity lalu yang kedua adalah kita mendekati bahasa dari perspektif grammar dan juga semiotik nantinya lalu yang ketiga kita hanya tidak berhenti pada urusan deskriptif tapi juga kita memberikan analisis memberikan layer dan dan melihat sebagai social apa namanya itu social wrongs jadi dalam dalam analisis kita karena kita cenderung senantiasa mendidik diri kita untuk melihat layer lain dan utamanya dari sisi orang yang didominated atau yang termarginalizkan kita jadi berusaha memberikan alternatif lain possible ways dan memberikan sebuah koreksi seperti itu dari mainstream discourse dari mainstream yang sudah dianggap biasa dari mainstream yang sudah dianggap normal begitu jadi CDA sendiri buat saya adalah sebuah proses pelatihan yang sangat panjang dimana kita terus-menerus melatih diri kita untuk tidak menganggap sebuah teks atau produksi bahasa sebagai sebuah kenormalan atau kewajaran tidak melihat tidak melulu melihat produksi bahasa atau teks dari sisi dominating groups atau group yang mainstream atau atau privilege tapi kita juga melihat dari sisi lain yang tidak ada spotlight yaitu sisi orang yang termarginalizkan dan kita memberikan dalam konteks in a fair share memang ini sangat relatif karena setiap orang nanti akan mempunyai idenya sendiri tentang social practices tentang kenormalan tapi yang saya tekankan adalah bagaimana kita bisa adil dalam konteks kita bisa melihat dari perspektif orang yang punya power dan orang yang menjadi korban dari power itu sendiri begitu saya akan beri contoh ya misalnya ini sebelum kita masuk ke dalam konteks New Zealand pandemic itu Bapak dan Ibu pasti sering mendengar kata pelakor bagaimana Bapak dan Ibu memahami kata pelakor boleh apa saya menerima apa namanya masukan atau jawaban dari Bapak dan Ibu silakan boleh melalui audio atau melalui chat kami telah mengaktifkan membuka mikrofon sendiri jadi setiap peserta bisa langsung membuka mikrofonnya sendiri untuk menanyakan ya terima kasih Pak ya di chat sudah ada yang menjawab Bu Nelly dari someone who still someone's partner oke oke ada lagi silahkan students Bu Nelly bertanya apa pemahaman Anda mengenai kata pelakor begitu ya Bu Nelly iya betul perebut laki orang singkatan dari perebut laki orang Bu Nelly iya oke itu memang singkatannya perebut laki orang oke nah yang saya baca ini juga berdasarkan tulisan saya dan kebetulan sudah saya publis dalam bentuk tiga bentuk sepertinya dua bentuk tulisan populer satu bentuk publication untuk pelakor jadi berdasarkan penelitian saya tentang kata pelakor kebanyakan kebanyakan dari kita orang Indonesia seperti itu memposisikan pelakor sebagai sebuah kewajaran sebagai sebuah kewajaran dalam arti kata pelakor adalah yang tadi sudah disampaikan perebut laki orang itu artinya apa kalau kita melihat ini dalam perspektif kritikal dalam perspektif CDA seperti itu atau kata pelakor itu sendiri adalah sebuah bias gender bagaimana mendekatinya dari sisi CDA yang pertama yang harus dilakukan adalah melihatnya sebagai properti linguistik bagaimana melihat ini dari sisi linguistik kita buka dulu pelakor itu kan datang dari kata perebut itu artinya aktif kata the doer orang yang aktif agent la itu datangnya dari laki-laki or itu datangnya dari orang ini kita melihatnya dari sisi linguistik dari sisi linguistiknya sudah kita paparkan pelakor itu sendiri dalam bahasa Indonesia itu kan pembuat kata ini mohon maaf untuk teman-teman atau ibu dan rekan bapak yang datang dari jurusan bahasa Indonesia mohon nanti saya diberi masukan kalau saya ada kata yang salah perebut jadi aktif laki-orang dalam itu sebagai kata dalam apa namanya sisi linguistiknya dari sisi interpretasinya atau semiotiknya itu artinya laki-orang ini dalam ranah heteronormatif saya bahkan tidak berbicara tentang non-heteronormatif mohon maaf karena dalam konteks Indonesia kita memakai kata dalam konteks heteronormatif jadi perebut laki-orang di sini ditujukan untuk perempuan seperti itu dalam konteks heteronormatif ini artinya apa sih kalau bapak dan ibu bisa memberikan satu analisis yang sangat kritikal tentang pelakor ini boleh nanti berikan jawaban silakan bagaimana bapak dan ibu melihat kata pelakor ini secara kritis yang tadi sudah saya jabarkan melihatnya jangan hanya dari sisi mainstream melihatnya jangan hanya dari sisi dominating groups tapi juga lihat dari sisi orang yang termarginalkan atau grup yang termarginalkan dari penggunaan kata pelakor ada yang mau membantu maaf maaf bu Neli saya bacakan jawaban di sini atau bagaimana iya boleh bu saya karena saya tidak melihat chat oh bagi jadi ini ada yang mengomentari saat mendengar kata pelakor yang terbersih adalah sosok seorang wanita yang memiliki sikap yang teramat negatif yang memiliki memiliki rasa egois yang tinggi itu satu komentar kemudian komentar yang lain kekerasan simbolis dalam pemikiran bordiu pelakor reverse to a woman who is perceived as responsible for ruining a couple's marriage kemudian ada yang mengomentari gender discrimination kemudian seolah perempuan yang menjadi pelaku utama dan sumber masalah padahal ada tiga pihak di situ suami istri dan akor tersebut begitu ibu Nelly iya iya betul ibu iya dan iya terima kasih untuk yang sudah sangat kritis dalam melihatnya iya betul dan berdasarkan penelitian saya melalui instagram saya mengumpulkan sebanyak 400 atau 500 post dari komen-komen teman-teman bukan teman-teman netizen Indonesia tentang pelakor 90% naratif tentang laki-laki hilang seperti itu jadi begitu saya melihat dan ini beberapa opinion saya tentang term ini kalau melihat kata pelakor dari sisi critical discourse analysis adalah yang pertama kita sudah melihatnya dari sisi linguistik tadi ya bagaimana secara linguistik pun kata pelakor adalah memposisikan perempuan sebagai agensi aktif yang merebut laki-laki seperti itu ya lalu apa sih interpretasinya interpretasinya adalah ini sekali lagi ini subjektifitas saya dan interpretasi saya yang sangat bisa berbeda dengan teman-teman yang terjadi di Indonesia adalah kita mendekati masalah perempuan dan laki-laki dan hubungan relasional orang lain sebagai wacana publik itu hal yang pertama yang saya lihat dengan munculnya kata pelakor bahwa kita bisa atau beberapa orang lain bisa menyebut kata pelakor itu karena kita melihat hubungan yang seharusnya berada dalam konteks sangat privat bisa menjadi sangat publik sehingga muncul kata pelakor yang kedua adalah kita memahami bahwa gender dilihat secara heteronormatif dalam konteks masyarakat Indonesia yang ketiga adalah yang tadi sudah disebutkan oleh beberapa teman laki-laki sebagai orang yang juga ikut andil dalam masalah itu narasinya dihilangkan melalui kata pelakor seperti itu jadi itu contoh bagaimana critical discourse analysis bisa membantu kita melihat fenomena sosial yang ada di kehidupan sehari-hari kita dan ini dibuktikan dengan produksi bahasa jadi bagaimana produksi bahasa sangat erat kaitannya dengan cara berpikir dan social relation dan juga cara berpikir dan social relation dalam masyarakat itu sendiri seperti itu dan buat kebanyakan orang sayangnya kata pelakor sudah sangat normal kenapa saya bilang sudah sangat normal karena tidak ada perasaan bersalah untuk menggunakan kata pelakor padahal kalau kita mau lihat ini secara kritis yang tadi saya sudah jelaskan bahwa pertama kita sudah memasuki kehidupan privasi orang lain yang sebenarnya bukan urusan kita yang kedua kita menghilangkan narasi laki-laki yang seharusnya yang ikut dipersalahkan dalam konteks itu yang ketiga kita hanya memarjinalkan kelompok perempuan seperti itu jadi itu kenapa saya sangat tertarik dengan critical discourse analysis ini karena buat saya bahasa bukan hanya yang ada di kelas tapi juga bagaimana kita melihat kehidupan kita kalau kita bisa berhenti menggunakan kata pelakor itu itu sebuah tujuan dari mengapa saya menulis opinion tentang pelakor ini saya ingin bahwa bahasa-bahasa seksis sebenarnya seharusnya tidak digunakan lagi tetapi di sisi lain dengan melihat bahwa banyaknya bahasa-bahasa seksis yang digunakan itu artinya ada ideologi yang sebagai layer yang memotivasi mengapa kata pelakor itu muncul jadi dengan kata lain pelakor adalah sebuah produksi bahasa property linguistics tetapi di saat yang sama dia membuka tabir tentang bagaimana kebanyakan masyarakat Indonesia memposisikan perempuan bagaimana masyarakat Indonesia melihat laki-laki dan bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai hubungan relasi dengan orang lain yang sering masuk ke dalam ranah yang harusnya pribadi seperti itu itu contoh bagaimana kata critical discourse analysis membantu kita dalam sehari-hari gitu jadi secara umum critical discourse analysis itu sebenarnya adalah melihat kalau teman-teman apa namanya familiar dengan Halidean systematic functional grammar dia memakai melihat bagaimana linguistik atau grammar digunakan dan apa maknanya lalu yang kedua proses yang kedua adalah menginterpretasikannya seperti itu dengan melihat implicit dan indirect messages kita harus bisa melihat layer-nya implikasinya preposiposinya allusionsnya ideologinya dan vaguenessnya jadi ada layer yang kita lihat dalam proses bahasa seperti itu lalu sekarang kita masuk ke dalam linguistic landscape jadi sebenarnya dalam guest lecture kali ini ada dua hal CDA dan juga linguistic landscape karena itu adalah sebenarnya dua field yang masing-masing berbeda tetapi ini menjadi interdisciplinary disini saya dalam proyek saya ini saya memakai definisi dari Landry dan Borges tentang linguistic landscape the visibility of salience of languages on public commercial science in a given territory origin dalam konteks New Zealand saya melihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh pemerintah New Zealand dan juga oleh masyarakat New Zealand selama masa pandemik seperti itu dan begitu saya mengumpulkan ratusan bahkan mungkin ribuan selama enam minggu masa lockdown ini saya melihatnya bukan hanya sebagai simbol semata tapi saya melihat kenapa hal pertama yang saya yang saya tanyakan adalah mengapa mengapa bahasa ini bisa muncul mengapa penggunaan bahasa ini bisa muncul lalu apa artinya lalu pihak pihak mana yang diuntungkan dari penggunaan bahasa ini dan pertanyaan selanjutnya adalah pihak mana yang dimarginalaskan dari penggunaan bahasa ini seperti itu New Zealand saya berikan gambaran sedikit New Zealand mengalami masa lockdown selama kurang lebih enam minggu mulai dari 26 Maret sampai Juni Juni tengah sebelum lebaran jadi kami mengalami empat level jadi mungkin agak sedikit berbeda dari teman-teman di Indonesia level 4 itu artinya kami tidak boleh keluar semua kehidupan yang non-essential selain pergi grocery pergi berbelanja dan keluar untuk membeli obat itu kami tidak boleh lakukan kami hanya ada di dalam kami boleh pergi jogging kami boleh berjalan-jalan tetapi hanya boleh dengan keluarga kami ini nanti saya berikan juga satu contoh mengapa kata bubble akan sangat sensitif artinya dilihat dari kacamata CDA selama lockdown itu ini data collection-nya selama six weeks saya melihat mengambil foto-foto yang terjadi atau selama lockdown baik yang diproduce oleh pemerintah New Zealand dan juga oleh kalangan pebisnis selama lockdown data data analysis-nya saya approach dalam tiga step seperti itu pertama saya lihat sebagai linguistic property lalu yang kedua saya dikonstrak dari sisi meaning-nya lalu yang ketiga adalah saya ground analysis-nya jadi CDA-nya tidak berhenti pada sisi deskriptif tapi juga saya berikan nuans-nya atau analisis-nya sebentar fotonya terlihat tidak ya tidak terlihat fotonya apakah fotonya terlihat teman-teman belum terlihat aduh ini yang paling penting sebenarnya sebentar fotonya tidak terlihat ya tidak bu coba di stop sharing dulu oh di stop sharing oke ya stop sharing dulu terus di sharing ulang sebentar pak di stop sharing dulu diganti screen share iya mungkin dicoba lagi Bu Nelly mungkin maksudnya Mas Meldy begitu iya nggak muncul kayaknya ya nggak muncul Bu Nelly oke sebentar di screen share lagi Ibu Ibu Nelly please sebentar ya screen share atau di klik di bagian chat kemudian gambarnya dikirimkan via file gadgetnya itu juga akan bisa dilihat oleh semuanya oh gitu sebentar pak ini kok saya nggak bisa ngelihat juga ya dikirimkan ke saya atau ke Bu Zulfa nanti Bu Zulfa biar kirim ke saya untuk saya share dari sini bisa ya dikirim aja Bu Nelly lewat WA sebentar Bu Zulfa sebentar 12 apa apa 5 ini kalau tidak berbicara mungkin dimatikan Bu Anggani ya suaranya masuk dikirimkan dikirimkan ini saya juga nggak bisa share powerpoint saya bagaimana jika file-nya dikirim ke Bu Zulfa dulu Bu Nelly kirim saya aja Nelly nanti saya dibantu operasi ini oke sebetulnya kalau dari statusnya kok seharusnya bisa melakukan sehari cukup iya tapi ini kenapa nggak bisa ya bentar ada yang mau disampaikan Mas Sufi mau lihat suara malu ya ya mau malu siapa mohon maaf untuk menghindari kejadian seperti Mas Sufi Iduwira Harjo ini kami telah menonaktifkan kembali menu membuka mikrofon oh ya ini saya mau berbagi gambarnya sebenarnya cuman kok nggak muncul ya di klik dari share screennya dari zoomnya buka dulu di zoomnya dari zoomnya di bawah ada share screen warna hijau oke sebentar ini oke ya bagaimana dari zoomnya di klik share screen sebentar ya apa ya ya atau hal termudah kira-kira kami oke ini saya bisa ini bisa melihat bisa 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 sangat bisa oke ini saya ambil dari tulisan saya jadinya oke ini salah satu apa gambar ya yang sering digunakan bukan sering digunakan bisa ditemukan saat lockdown di tempat-tempat umum di park di bus stop di pokoknya public area seperti itu ya jadi ada kata be kind stay home and safe lives seperti itu ini saya abadikan dengan kamera saya kalau kalau saya melihat ini lagi-lagi dari kacamata saya sebagai socio-cultural linguist jadi mungkin untuk kebanyakan orang ini adalah oh ya memang sudah gak apa-apa be kind stay home safe lives tapi saya melihatnya saya melihat ini setidaknya saya apa namanya deconstruct this production dengan tiga langkah yang pertama adalah dalam sisi dari sisi grammar dalam bahasa Inggris saya memakai halideyan lagi dan juga faircloth ada yang tahu teman-teman ini atau bapak dan ibu rekan-rekan sekalian dalam bahasa Inggris ini tipe kalimat apa sih be kind stay home safe lives ini apa kalau dari sisi kalimat dalam bahasa Inggris tipenya apa kita sebut sebagai tipe kalimat apa imperatif ya iya imperatif imperatif karena penggunaan infinitif begitu ya kalau kita kembali kepada faircloth tadi dan juga kepada faircloth dan halideyan apa sih makna dari penggunaan ini layer kedua ya dari yang pertama dari sisi linguistik itu bahwa adalah secara grammar itu adalah imperatif lalu layer kedua adalah apa sih kenapa sih mengapa sih memakai penggunaan imperatif ada makna apa kalau kita lihatnya dari sisi symmetrical power ini ada menjawab Nelly ya to instruct everyone exactly to instruct ya ada menjawab himbawan perintah iya betul nah ada kata instruct himbawan perintah itu artinya ada authority di situ ya ada artinya ada power di situ jadi dan kita begitu kita lihat lagi layer keduanya adalah New Zealand government ya sebagai orang yang memproduce sign ini kata-kata ini itu artinya adalah melalui penggunaan imperatif ya ini sekali lagi ini adalah interpretasi saya melalui penggunaan imperatif menurut Faircloth dan juga Hallidayan ya funksionalnya adalah ada kata instruct itu artinya pembuat yang memproduksi kalimat ini dalam posisi lebih tinggi secara power otoritas memiliki otoritas yang lebih tinggi ya artinya dia berkata atau pihak penerima atau resipinnya adalah yang lebih maaf inferior yaitu rakyat New Zealand gitu ya lalu saya melihat lagi ada penggunaan kata kind di situ itu artinya apa silahkan dijawab lewat chatbox Bapak Ibu di respons kami tunggu ini Mbak Sayyidatul menjawab formality apakah yang dimaksud untuk merespon be kind atau stay safe kata kind jadi setelah kita melihat secara grammar-nya ya bahwa ini adalah imperatif ya imperatif dan artinya melalui penggunaan imperatif ya ada otoritas yang disampaikan ya ini ada yang merespon Buneli yaitu selalu berbuat kebaikan kepada orang lain dan to show humanity exactly nah exactly dan bagaimana kita membungkusnya sebagai sebuah analisis hanya dari melihat sign yang diproduksi oleh New Zealand government selama masa pandemi dari sisi produksi bahasanya artinya ini interpretasi saya lagi melalui penggunaan imperatif ya pemerintah New Zealand ingin memberikan apa ya himbawan ya dimana sebagai pihak yang punya otoritas rakyat New Zealand harus stay home harus save life untuk in order to save life ya dan impose itu instruct itu jadi ada asymmetrical power disini bahwa pemerintah New Zealand memperlakukan masyarakatnya sebagai orang yang lebih inferior dalam sisi power begitu ya to instruct tapi pada saat yang sama ada penggunaan kata kind artinya walaupun pemerintah New Zealand memposisikan dirinya sebagai orang yang punya power dan punya otoritas at the same time they wanted to highlight that we need to be kind as well jadi melihatnya ini dari sisi apa dari sisi yang saya menganalisisnya adalah as much as the New Zealand government wants to project themselves as an authority the one with more power with asymmetrical power they also wanted to emphasize that we need to be humanistic and kind at the same time seperti itu ya lalu layer lain lagi adalah ada presupposition disini untuk banyakan orang mungkin oh ya stay home it's easy tetapi ada pihak yang dimarginalizkan siapa dari penggunaan kata-kata ini ya kita bisa melihat bagaimana ini interpretasi saya ya bagaimana pemerintah New Zealand punya meng-highlight itu tadi asymmetrical power otoritas tapi juga humanistic at the same time itu adalah ideologi yang mereka mau bangun ya tetapi ada pihak yang termarginalizkan kira-kira siapa kalau teman-teman bisa melihat ada apakah teman-teman bisa melihat layer lain dari penggunaan kata at least stay home silahkan oh the homeless bu ini ada yang menjawab the homeless exactly para pekerja lapangan betul exactly sebanyak bahwa sekali lagi dengan menggunakan critical discourse analysis kita bisa melihatnya bahwa tetap ada pihak yang termarginalizkan ya kalau untuk orang lain mungkin dengan kacamata yang kurang kritis oh ya memang seperti itu mainstreamnya memang semua orang punya rumah seperti itu tapi kalau kita melihat ini lagi secara kritis ada pihak yang termarginalizkan dari pengguna kata ini atau di-oversight oleh pemerintah New Zealand stay home itu ya bahwa tidak semua orang New Zealand punya rumah seperti itu ya lalu yang lain adalah saya mohon maaf karena saya tidak bisa membagikan foto saya sendiri yang sering digunakan di New Zealand selama lockdown adalah stay with your bubble gitu selama lockdown keempat dan ketiga juga kami diperbolehkan kami diperbolehkan jogging kami diperbolehkan berjalan-jalan only within your bubble ya apa sih makna bubble di sini kalau teman-teman melihatnya dari konteks sebagai orang Indonesia yang mungkin tidak terlalu mengikuti kata tidak terlalu mengikuti berita New Zealand bagaimana teman-teman mengartikan kata bubble ini Benny Satianto menjawab keluarga ibu ya dan itu silahkan ibu apalagi ibu ada beberapa yang memberi jawaban bubble adalah keluarga kemudian more like inner circle or our own relatives exactly iya untuk sekali lagi ya kalau kita melihat ini dalam wacana kritis ya kita melihat bahwa ada orang yang sebenarnya termarginalize kan atau tidak bisa mengartikan kata bubble in a straight away manner gitu jadi buat kebanyakan orang mungkin termasuk untuk saya waktu pemerintah New Zealand memberikan instruksi stay with your bubble mungkin buat saya ini adalah sebuah yang oh ya saya akan bersama-sama dengan suami saya gitu mudah untuk saya tetapi melalui penelitian saya setelah saya berbicara dengan yang lain terutama kelompok marginal marginal disini minoritas yaitu orang-orang migrans ya termasuk beberapa student Indonesia yang tidak tinggal di rumah ternyata mereka harus tinggal di dormitory mereka harus tinggal di apartemen buat mereka itu tidak mudah menggunakan atau mengartikan kata bubble jadi disini sebanyak bahwa pemerintah New Zealand sangat celebrate diversity tetapi pada saat yang sama dengan penggunaan stay with your bubble ternyata ada kelompok yang termarginaliskan yaitu beberapa kebanyakan international students yang tidak tinggal di rumah dan mereka harus tinggal di dorm mereka kesulitan untuk mendefinisikan apa itu kata bubble seperti itu ya jadi sekali lagi itu bagaimana kita menggunakan setidaknya itu saya bagaimana saya menganalisis dan men-challenge bagaimana pemerintah New Zealand sedikit tidak kritis saat menggunakan stay with your bubble ini karena mereka datang dari perspektif mayoritas bahwa mungkin jadi ada oversight begitu bahwa semua orang New Zealand punya rumah dan punya pasangan jadi ada beberapa kelompok yang sebenarnya termarginaliskan beberapa international student beberapa homeless dan beberapa orang yang single yang sendiri begitu jadi ini sekali lagi datang dari heteronormatif atau mungkin bukan heteronormatif bahwa semua orang hidup setidaknya dengan satu orang lain berarti ada pihak seperti solitary New Zealanders orang yang hidup sendiri yang tidak dimasukkan dalam wacana stay with your bubble ini begitu ya lalu yang kedua saya juga banyak menemukan ini we are all in this together tidak hanya digunakan oleh pemerintah New Zealand setiap hari selama lockdown Perdana Menteri New Zealand Jacinda Arden dalam kami selalu melihat perkembangan update selama lockdown ini setiap hari selama satu jam jam satu siang oleh pemerintah New Zealand dan Perdana Menterinya selalu menggunakan we are all in this together atau we are a team of five million people ini sekali lagi saya melihatnya pertama dari sisi linguistics ada kata we inclusive we saya juga memakai functional grammar untuk melihatnya ini we di sini berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dimana ada kata kita dan kami dalam bahasa Inggris kan memang hanya satu inclusive we dan exclusive we tetapi saya mengartikan ini we dalam hal ini adalah inclusive we yang artinya dalam konteks ini pemerintah New Zealand merangkul atau ada sense of inclusivity pemerintah New Zealand bukan hanya apa namanya tidak memisahkan entitas mereka sebagai pemerintah tapi juga sebagai bagian dari masyarakat dari penggunaan kata we dan kata together itu lalu itu dari sisi yang kedua dari sisi pertama yang linguistik tadi penggunaan kata we lalu yang kedua artinya lalu yang ketiga saya juga melihat bukan hanya pemerintah New Zealand yang menggunakan wacana ini secara berulang-ulang terus menerus tapi juga kalau kita lihat dari gambar ini ini saya temukan di shopping center di Queen Street daerah pusat ekonominya New Zealand di Auckland ini oleh sebuah bank swasta ini artinya apa ini artinya the sense of we bukan hanya di instil oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat pelaku ekonomi jadi ada kesatuan dalam dalam wacana ini untuk memerangi pandemik jadi bukan hanya pemerintah tapi juga datang dari grassroot dari bottom dari bottom seperti itu bahwa kita bersama-sama untuk dalam memerangi pandemik ini dan itu bisa kita lihat dari produksi bahasanya lalu yang selanjutnya saya merasa ini sangat menarik sekali Kia Kaha Kia Kaha New Zealand ini sangat kontekstual dan sangat spesifik untuk masyarakat New Zealand karena untuk memahami apa itu Kia Kaha minimal harus mempunyai pengetahuan tentang Maori ini artinya apa dan ini sering digunakan oleh bukan hanya pemerintah tapi juga oleh pelaku bisnis ini saya ambil dari sebuah toko lagi-lagi dari sebuah toko di New Zealand Kia Kaha dari sebuah bank sebenarnya saya mendekatinya sekali lagi sebagai sebuah produksi bahasa ini adalah buat saya artinya adalah dengan menggunakan kata Maori jadi ada sense of identity di sana jadi ini adalah New Zealand dan kita memakai kata Maori di sini jadi ada sense of togetherness dan identitas sebagai New Zealanders di sini dengan menggunakan kata Kia Kaha seperti itu artinya stay strong ya artinya stay strong betul artinya stay strong Ibu Zulfa dan analisis saya adalah bagaimana bahwa saya melihat produksi bahasa ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah New Zealand tapi juga oleh individu-individu dan juga kelompok kelompok bisnis itu artinya ada trust lalu juga artinya ada kebersamaan untuk memerangi pandemik ini dan itu bisa terlihat evidence-nya adalah dari penggunaan bahasa seperti itu saya pikir sudah cukup cara berbagi saya silakan kalau mau ada pertanyaan ini mohon maaf bahwa apa namanya saya nggak bisa berbagi gambar-gambarnya sebenarnya saya sudah mengumpulkan minimal 15 ini sebagai datanya ya Bu Nelly iya sebagai datanya betul baik Bu Nelly terima kasih sekali atas paparannya sharingnya tentang apa yang sedang atau sudah terjadi di New Zealand terutama di kota ini nama kota ya Bu Nelly auto auto raya auto raya auto raya itu nama nama paori dari New Zealand ibu oh nama paori dari New Zealand baik iya iya maksud saya sedang bersiap-siap untuk mengikuti apa paparan selanjutnya ternyata sudah satu jam juga ya karena menarik sih jadi tidak terasa kalau sudah satu jam Bu Nelly aduh mudah-mudahan menarik ya ini karena sangat menarik jadi Bu Nelly telah memberikan pemahaman kepada kami semua tentang konsep critical discourse analysis setelah itu sebagai sebuah perspektif betul begitu Bu Nelly iya sebagai sebuah perspektif sebagai sebuah iya iya kemudian juga dilanjutkan dengan tentang linguistics landscape keadaan di Auckland dan hasil sharing hasil penelitian Bu Nelly walaupun tadi karena ada kendaraan teknis sedikit data-data yang Bu Nelly sudah siapkan tidak ter ini ya Bu tidak ter presentasikan ya iya baik tapi contoh-contoh yang Bu Nelly berikan ini sudah cukup membuka wawasan dan pikiran kita semua bahwa hal ini bisa kita lihat dari perspektif critical discourse analysis begitu dan memang Bu Nelly untuk S2 pendidikan bahasa Inggris kami ada mata kuliah discourse studies sedangkan di S3 di doctoral program itu di S3 untuk konsentrasi pendidikan bahasa Inggris ada mata kuliah advanced discourse studies dan di konsentrasi pendidikan bahasa Indonesia mata kuliah analisis wacana kritis jadi memang sangat pas sekali Bu Nelly ini bisa membuka wawasan kami semua terutama para mahasiswa untuk mulai berpikir terutama tentang topik-topik penelitian tesis dan disertasi semoga manfaat ya Ibu sangat bermanfaat baik mohon izin untuk membuka sesi tanya-jawab ya Bu Nelly ya silahkan Ibu silahkan Bapak Ibu dosen yang saya hormati para mahasiswa yang saya sayangi mumpung mumpung bertemu dengan Bu Nelly kalau beliau apa ya mumpung bisa bertemu disini silahkan dear mahasiswa bertanya apa yang sedang dipikirkan saat ini saya yakin kok para mahasiswa punya banyak pertanyaan cuma mungkin masih agak malu-malu untuk menyampaikan di chat room atau langsung tunjuk jari raise hand dengan klik di tombol zoomnya silahkan mahasiswa magister bahasa inggris atau Bapak Ibu di S3 bisa bertanya tentang teori atau konsep CDA atau mungkin student sudah punya bayangan atau inspirasi akan menggunakan perspektif CDA dalam research-nya bisa ditanyakan ke Huneli silahkan disini juga ada Prof. Warsono Prof. Warsono dulu disertasinya juga tentang critical discourse analysis ya Prof mohon maaf Prof suaranya belum di unmute sambil menunggu Prof Warsono ini ada satu nomor saya bu Bapak ini ada pertanyaan dari Bu Yuslita Bu Neli silahkan Bu Yuslita terima kasih Bu selamat sore Bu Neli Mbak Neli lebih baik Bu Yuslita mengaktifkan kamera sekalian oh mengaktifkan kamera ya baiklah sebentar saya sedang yang satunya bertanya dengan wajah tersenyum yang satunya enggak tahu merengkut apa enggak enggak enak sebenarnya kalau menunjukkan wajah ya baiklah enggak apa-apa mungkin senyamannya Bu Yuslita that's great cantik ya sudah rumah ini Mbak Neli terima kasih paparan penelitiannya sangat menarik saya juga tertarik melakukan pelitian tentang CDA tapi mohon maaf tadi saya ikut presentasinya agak on off karena ada agak on off mohon maaf jadi mungkin beberapa paparan Mbak Neli ada yang saya tidak menangkap secara keseluruhan yang ingin saya tanyakan adalah mohon maaf ya tadi sepenangkapan saya Bu Neli melakukan analisis CDA-nya hanya fokus pada kalimat atau kata-kata yang ada dalam foto yang ditangkap oleh Bu Neli selama di New Zealand in my opinion tadi kalau saya lihat beberapa itu kan gambarnya berupa poster begitu ya atau foto apa namanya ya yang saya tangkap tadi ada yang gambar Kiwi yang menyertai Be Safe stay home dan lain-lain kemudian ada yang gambar bang barusan saya lihat di screen saya itu ada semacam poster yang atasnya ada kayak gambar apa dibawahnya ada tulisan begitu ya so this is just like my opinion saja Bu Neli bahwa mungkin akan lebih lagi dan lebih analisis apa namanya pemaknaan himbauan-himbauan atau apa foto-foto yang ada dalam data Bu Neli itu menggunakan semacam multimodal analisis begitu SFL juga sudah berkembang ke arah situ kan menggabungkan analisis bahasa dalam bentuk tidak hanya ujaran atau verbal language saja tapi ke dalam sign jadi mungkin yang lebih menarik kenapa yang Be Safe yang Stay Home itu gambar heartnya itu a part of the heart is Kiwi begitu kan jadi ternyata Kiwi itu juga ternyata symbolize kenapa memilih Kiwi kita mungkin kalau saya sebagai outsider of New Zealand tapi kemudian tahu lebih part New Zealand kita tahu bahwa ya ini posternya ada di New Zealand dan mungkin kenapa yang dipilih Kiwi bukan yang lain it can enrich the result of the interpretations of the meaning begitu menurut saya ya kan maksudnya ini this is not a kind of this is a question tapi mungkin semacam apa ya kalau masukan aduh terlalu tinggi deh masukan apa ya maksudnya komentar saya ya terus kemudian semacam poster begitu ya poster yang tadi ada tulisan ada semacam gambar di atas mungkin ada di bawahnya itu kan secara multimodel itu akan bagus sekali dianalisis misalnya kenapa tulisannya di atas di bawah tapi gambarnya di atas not the way around kenapa tidak tulisan dulu begitu kemudian baru gambar gitu ya ini hanya semacam semacam apa namanya komentar saya karena saya juga sebenarnya sedang meneliti tentang poster-poster yang dibuat oleh mahasiswa berkenaan dengan covid-19 ini tapi belum selesai sih kalau punya saya dan you know what ini malah semacam menjadi dimasukan buat saya ya hasil analisis Bu Nelly ini terima kasih sekali sudah sharing dengan kita so this is just like apa ya masukan begitu karena datanya itu bagus dalam bentuk multimodel akan sangat bagus akan menurut saya akan menambah enrichment untuk hasil interpretasi makna dalam data itu untuk mengikut sertakan analisis gambar atau simbol-simbol yang ada dalam data begitu saja terima kasih terima kasih saya terpikir juga itu untuk pakai Luven untuk multimodalnya iya iya betul cuma waktu ya itu saya mungkin iya terima kasih ibu untuk mungkin itu untuk proyek analisis selanjutnya ya iya terima kasih ibu oke artinya menambahkan dengan multimodel analisis begitu mungkin ya iya iya oke baik terima kasih Bu Yusnita silahkan sama-sama silahkan Bapak Ibu student baik saya bacakan pertanyaan dari Milatus Zulfa Buneli iya silahkan Ibu Buneli would you like to explain to us about your data limitation akan langsung dijawab atau saya bacakan pertanyaan selanjutnya dulu iya silahkan ibu yang kedua dari Amalia Rosaline in doing critical discourse analysis apakah kita harus mengambil data dari pihak yang menurut kita dominant dan yang marginalized atau porsi interpretasi subjektif kita sebagai analisis itu yang lebih banyak begitu Bu dua pertanyaan itu yang data yang limitation of datanya ya itu menarik ya yang pertama dari Mila dulu mungkin ya tentang would you like to explain to us about your data limitation itu dulu saya lebih suka memberikan rekomendasi pada akhirnya dari publikasi saya yang kualitatif rasanya saya tidak menuliskan data limitation karena mungkin perspektifnya yang berbeda ya itu lebih dipakai di kuantitatif ya mungkin ya data limitation ini untuk apa untuk melihat bagaimana karena harus positifis dan harus ada hal-hal yang objektif begitu ya saya lebih senang melihatnya kalau saya memberikan rekomendasi gitu misalnya biasanya di tulisan saya saya biasanya menuliskan untuk proyek kedepannya mungkin saya akan melihat ya itu yang tadi masukkan dari Ibu Yusnita bahwa dengan multimodal gitu ya lalu juga membandingkan antara pre-lockdown post-lockdown dan saat lockdown gitu seperti itu jadi saya karena buat saya data saya tidak bukan masalah bahwa itu sangat sempurna bukan tapi kalau dengan mendekatinya sebagai data limitation itu kita artinya saya pribadi saya seperti melihat bahwa seperti ada kecacatan padahal sebenarnya dalam pengoleksian data itu kan tidak ada kecacatan mungkin ada yang kurang tapi saya sampaikan sebagai sebuah rekomendasi nantinya tapi untuk data koleksinya sendiri saya sampaikan as is aja saya tidak dalam beberapa publikasi saya minimal ini yang saya tahu sebagai critical qualitative researcher begitu kami biasanya memang tidak menggunakan sebagai data limitation tapi hanya mendeskripsikan bagaimana keadaan data diambil lalu nanti rekomendasi diberikan untuk proyek yang mendatang tapi tidak menyebutnya sebagai limitation of the data karena kondisi dan situasinya memang pasti akan berbeda-beda begitu memang ini karena sayangnya kita tidak bisa bercakap langsung sehingga mungkin kalau kita bisa bertemu bisa kembali ke milatus zulfat tadi mengklarifikasi yang dimaksud milatus zulfat dengan data limitation itu apa mungkin iya sudah dijelaskan Bu Nelly bahwa menurut Bu Nelly bahwa qualitative case tadi dengan critical discourse analysis ini betul enggak Bu jika saya mengatakan bahwa methodological limitations itu tidak perlu di knowledge dalam research bukan masalah di acknowledge ya Bu ini kayaknya perbedaan epistemology antara quantitative research dengan qualitative research sepertinya Ibu jadi kan kalau ini mungkin pemahaman tapi berdasarkan apa kalau di kuantitatif memang harus diberikan data limitation sehingga memang dari awal sudah tahu bahwa we are trying to be as objective as possible sedangkan flows itu di qualitative research sendiri kan memang di embrace gitu ya memang bahwa subjektif tidak apa-apa gitu dalam jadi mungkin saya melihatnya ini perspektif aja yang berbeda jadi daripada menggunakan kata limitation of the data atau limitation of the study saya lebih suka melihat apa menyampaikan bahwa data diambil dari tanggal sini sampai segini dan di olah dengan seperti ini dan nanti ke depannya saya akan merekomunikasikan untuk yang lebih komprehensif misalnya seperti itu jadi saya melihatnya ini hanya sebagai bukan masalah kita tidak acknowledge atau berperbedaan perspektif saya melihatnya ini baik terima kasih Bu Nelly jadi itu bisa diletakkan di metodologi chapter begitu Biasanya saya tulis di bagian konklusion untuk recommendation konklusion baik Bu Nelly menuju ke pertanyaan selanjutnya dari Amalia Rosaline in doing CDA apakah kita harus mengambil data dari pihak yang menurut kita dominant dan yang marginalized atau interpretasi subjektif kita sebagai analisis itu yang lebih banyak pengambilan data pengambilan data kan apa yang kita lihat kan jadi mungkin mas analisis ya dalam grounding di analisis kalau untuk CDA itu memang untuk correcting social norms dan kita melihatnya dari sisi perspektif marginalized groups jadi bukan masalah pengambilan datanya tapi bagaimana grounding di analisisnya saya sendiri nanti akan ada satu lagi yang publis itu saya menggunakan progresif CDA jadi kalau CDA biasanya melihat dari sisi yang termarginalizkan tapi saya juga melihat bagaimana dominating group yaitu pemerintah New Zealand menggunakan bahasanya atau kalimat-kalimatnya selama pandemik ini dari sisi progresif jadi bukan masalah pengambilan datanya tapi lebih kepada masalah analisisnya kalau untuk saya ini Amalia meneruskan pertanyaannya yang dia maksud adalah misalnya menggunakan interview atau questionnaire itu mana yang diambil datanya yang dominant atau yang marginalized begitu kalau menggunakan interview atau questionnaire atau mungkin Amalia bisa langsung raise hand saja seperti Bu Yusnita tadi silakan Amalia mahasiswa magister pendidikan bahasa inggris semester 3 nanti mana Amalia mohon raise hand Amalia Rosaline biar lebih jelas saya juga tidak keliru menyampaikannya kepada Bu Nelly ya silakan Amalia langsung saja silakan di unmute dulu mana Amalia Amalia Rosaline kelihatannya bandwidthnya kurang mencukupi Bu jadi silakan Amalia jadi kenapa pertanyaan itu muncul karena tadi saya menangkap sepertinya dari penelitiannya Bu Nelly tadi seperti validasi pihak-pihak yang termarginalisasi tadi kan dari poster-poster itu kan tidak semua misalkan masyarakat New Zealand itu punya rumah atau punya pekerjaan yang bisa diakses dari rumah misalkan apakah interpretasi itu hasil dari observasi Bu Nelly saja melihat bahwa New Zealanders itu tidak semua punya rumah atau mendekati objek tersebut objek atau pihak-pihak yang termarginalisasi untuk menanyakan bagaimana interpretasi mereka terhadap linguistic landscape tadi kemudian tadi juga kan disampaikan bahwa ternyata ya sebentar Mbak Amalia ini dua proyek saya terpisah antara yang dengan yang linguistic landscape tidak ada interview sama sekali yang COVID-19 dengan interview itu proyek terpisah jadi kalau untuk CDA saya itu tanpa interview jadi bagaimana interpretasi saya melalui penggunaan bahasa ada pihak yang termarginaliskan jadi kita menurut saya dengan menggunakan kata stay with your bubble dan stay home itu datang dari cara berpikir atau perspektif mayoritas atau mainstream dimana setiap orang New Zealanders dianggap punya rumah dianggap punya keluarga seperti itu dan itu dilihat dari produksi bahasa begitu ya jadi itu cara melihat bagaimana bahasa punya potensi untuk memarginalkan orang lain seperti itu berarti sebagai analis kita harus keluar dari dua pihak itu ya bu ya pihak yang dominan dan marginalize karena bisa saja saya sebagai analis sebenarnya saya juga ada di pihak yang dominan atau ada di pihak yang marginalize jadi kita coba melihat di netral seperti itu atau sedikit banyak akan mengaruhi juga netral atau melihat dari banyak perspektif melihat dari banyak perspektif begitu jadi kalau saya sendiri dalam melatih diri saya saat melihat layer dalam kalimat begitu ya begitu saya saya melihat ini kalau orang lain yang melihat orang lain yang tidak yang tidak punya beban ekonomi atau apapun yang kaum privilege bagaimana lalu bagaimana dengan orang yang tidak tidak direpresentasi dengan kalimat itu begitu jadi minimal kita melihat dari banyak sisi begitu kalau begitu saat kita melihat produksi bahasa kalau saya sendiri memang melihatnya langsung dari sisi orang yang termarginalkan begitu kayak misalnya saya kasih contoh misalnya dalam konteks Indonesia dua anak cukup misalnya misalnya ini bukan konteks bukan konteks pandemik tapi konteks waktu order era misalnya itu dengan kata dua anak cukup itu itu ada banyak layers yang bisa kita buka dari sisi itu misalnya yang nomor satu bahwa sosial sosial realitas orang Indonesia atau masyarakat Indonesia adalah heteronormatif misalnya bahwa keluarga adalah perempuan dan laki-laki lalu yang kedua bahwa semua orang Indonesia diharapkan berkeluarga dan menikah begitu itu ngerti ya jadi itu tanpa interview tapi itu bagaimana kita menginterpretasikan produksi bahasa ya dan ternyata itu membuka sosial realities begitu ngerti ya boleh satu lagi enggak bu maksudnya saya jadi terpikir apakah mungkin kita bisa memproduksi satu bahasa yang benar-benar bisa menjangkau semuanya seperti itu kayak gitu maksudnya satu bahasa itu kan jadi menjeneralisir setiap orang yang melihat produksi bahasa tersebut tapi ada enggak sih contoh yang bisa merangkul sama pihak seperti itu yang inklusif begitu ya misalkan sesimpel oh yaudah saya tidak jadi saya tidak termasuk bagian di linguistic landscape tersebut dan ya sudah kayak gitu jadi pertanyaannya apa mbak yang yang inklusif satu contoh penasaran saya belum memang itu sulit untuk ya sulit karena pasti semua socially constructed ya terima kasih banyak Bu Nelly terima kasih ya Amalia terima kasih Bu Nelly baik ini ada pertanyaan dari doctoral students Bu saya bacakan ya Bu Bu Nelly apakah data yang Ibu analisis mencakup opini dari masyarakat misalnya opini di media masa karena dalam hal ini masyarakatlah yang menjadi objek kebijakan selama pandemi sehingga mungkin akan menjadi sangat menarik mengetahui bagaimana pandangan masyarakat di sana tentang kondisi yang ada kalau untuk proyek yang tadi barusan saya bagikan tidak tapi proyek saya selanjutnya saya menginterview masyarakat memang baik ya Bu Titis dari Universitas Muria Kudus Bu ya terima kasih terjawab ya Bu Titis silahkan baik ini dari Maharani Robiatul Islam how many posters or pictures did funnelly analyze in this study is there maximum or minimum data in doing this study Bu saya mengumpulkan banyak ratusan tapi nanti kan muncul tuh tim-timsnya yang sering muncul begitu dan ini tidak ada maksimum atau minimum karena ini kualitatif bahkan satu satu poster pun itu sudah cukup benarnya jadi nggak ada maksimum dan minimum datanya ya Bu oke walaupun satu aja juga sudah bisa dianalisis dong ya Bu bisa dianalisis tapi belum tentu menjadi paper ini kita ngomongin dalam skop kalau untuk paper kira-kira ada maksimum sama minimum datanya tergantung Anda bisa menganalisisnya sepanjang apa atau kita bisa pakai data collection kayak purposive sampling atau yang lainnya gitu ya Bu jadinya mixed method ya nanti ini sangat kualitatif kalaupun misalnya satu pun kalau dalam kualitatif research yang saya tahu kalau memang bisa jadi satu paper 10 ribu kata ya silahkan tapi mungkin akan sangat panjang akan sangat banyak nuans yang harus di uncover begitu ya oke makasih banyak Bu Nelly iya sama-sama ya Bu Wuri Bu Wuri di-unmute dulu Bu Wuri maaf mohon maaf enggak apa saya enggak dengar Bu Wuri saya pikir wah ini Bu Wuri ngomong tapi kok saya enggak bisa dengar ya mohon maaf Bu Nelly baik silahkan saya undang doctoral students dari rombongan belajarnya Pak Pak Khoiril atau Bu Agata silahkan mumpung ada Bu Nelly ini berbagi berbagi ini apa tema disertasinya terutama yang sudah mulai tertarik menggunakan CDA mungkin begini Bu Nelly ketika tadi mahasiswa menanyakan mungkin termasuk saya tentang satu boleh apa harus 10 apa harus 15 itu kan mungkin kami perlu di ini diberi keyakinan terutama dari literatur buku-buku metodologi bagaimana meyakinkan readers meyakinkan pembaca bahwa dengan 5 data dengan 5 poster itu analisis kita sudah sangat mendalam kemudian bisa merepresentasikan begitu mungkin jadi tips-tipsnya Bu tips-tipsnya di bagian menulis di bagian metodologi mungkin maksudnya begitu tadi karena kayak Maharani Amalia tadi saya mempersepsikannya begitu Bu jadi begitu ya ini menarik ini ya Bu soalnya saya melihatnya memang masih dalam kungkungan kuantitatif begitu semakin banyak datanya akan semakin valid begitu ya Ibu perbedaan epistemologi kalau menurut saya jadi saya sendiri memang sudah berganti sudah shifting dari kuantitatif gitu ya karena saya juga dulunya dari ikip juga bagaimana bahasa diteliti dari untuk classroom itu dan kita banyak menggunakan statistical numbers jadi numbers memang sangat penting begitu ya tapi begitu saya menjalani banyak beberapa penelitian dan menuliskannya untuk kualitatif research jadi memang yang penting itu adalah bagaimana kedalaman analisis itu sendiri begitu Bu kalau untuk kualitatif research jadi saya sering banget juga ditanyakan jadi berapa banyak dong datanya karena misalnya ya walaupun misalnya saya bilang saya kumpulkan 100 data tapi ternyata kata-katanya berulang-ulang terus gitu save people stay with your bubble itu untuk apa saya harus bilang bahwa apa saya apa bagaimana ya evidence-nya saya ulang-ulang terus padahal sebenarnya hanya satu dan itu sama jadi menurut saya yang lebih kuat adalah bagaimana kita menganalisisnya how you ground your analysis dan itu evidence-nya satu pun tidak apa-apa sebenarnya ini buat saya ini perbedaan yang sangat mendasar dari quantitative research dan qualitative research misalnya ya kalau quantitative research misalnya 97% menyatakan iya 3% sudah dianggap tidak ada begitu ya kan qualitative research ini memang yang apa namanya yang take care of the 3% itu ya karena saya juga peneliti autoetnografi begitu ya suara satu orang pun penting begitu iya jadi terus terang saya apa namanya tidak bisa menjawab berapa banyak poster ya karena dari beberapa apa literatur yang saya baca dari Verklo Norman Fleco dan Van Dyke itu Ruth Wadag itu mereka bahkan ya Blumart juga bahkan mereka karena saking banyaknya pengetahuan mereka gitu ya analisisnya panjang sekali dari satu poster pun mereka sudah bisa jadi begitu jadi bukan bukan pada berapa banyaknya tapi seberapa dalamnya analisis kita kalau saya buat saya lebih penting itu gitu seberapa dalam analisis kita dan dalam kita menganalisis tentu kita harus apa namanya memberikan evidence-evidence begitu ya jadi bukan seberapa banyak datanya kalau untuk saya tapi seberapa dalam dan seberapa nuans analisis yang bisa kita berikan kalau kalau saya seperti itu Ibu kalau boleh menambahkan Bu Nelly dan Bu Wuli silahkan jadi kebetulan mulai dari tahun kemarin Bu Nelly dan saya juga melakukan penelitian linguistik landscape ini di tiga kota di Jawa Tengah jadi di Semarang kemudian kemudian di Jogja dan juga oh satunya di luar Jawa Tengah di Depok jadi kami memang tidak mentarget apa seberapa ratus foto gitu ya atau sebentar saya pakai video ya berapa ratus gambar yang telah kita tangkap melalui kamera ataupun melalui HP tapi dari data yang kita dapatkan kita lihat polanya mungkin ini kalau teman-teman S2 maupun S3 ingin tahapan teknisnya saya kasih gambaran jadi setelah kita lihat pola dari foto-foto yang sudah didapatkan mungkin saat jadi kita kemudian menarik argumen dari itu jadi temuan apa yang sudah ada dan untuk representasi data di laporan penelitian maupun di jurnal artikel atau di tesis atau di disertasi gitu ya kita ambil gambar yang paling powerful yang mengilustrasikan dari argumen yang sudah kita bangun gitu jadi di siapa para ahli Verklow macam-macam Wandri Borges itu juga yang ditampilkan mungkin hanya satu atau dua tapi kami yakin mereka juga dapatnya banyak gitu soalnya di bukunya Landry Borges yang kami baca juga seperti itu jadi mereka kumpulkan ratusan gambar gitu jadi dilihat polanya dulu kemudian findings atau argumen atau temuannya itu apa kemudian ambil beberapa gambar yang betul-betul mengilustrasikan argumen itu secara apa ya powerful gitu itu saja tambahannya terima kasih baik baik terima kasih Bu Zulfa langsung videonya di off kan ya Bu Zulfa Bu Nelly mohon berkenan memberikan respon untuk satu pertanyaan lagi ya Bu iya silakan dari maaf Bu Retrianti Prasetya dari Retrianti Prasetya Bu Nelly berarti untuk penelitian semacam ini bisa dengan membandingkan ya Bu misalnya di Pulau Jawa antara Semarang dan Banyumas sama-sama menggunakan bahasa Jawa tetapi ada kata-kata yang berbeda yang menyebabkan meaningnya berbeda karena kalau dari yang ibu analisis itu lebih ke penghasiswa yang digunakan untuk secara global di New Zealand sedangkan di Indonesia setiap daerah memiliki cara membuat imperatives yang berbeda silakan justru semakin banyak lensa yang dipakai akan semakin kaya nanti ya kekuatan saya adalah saya melihatnya bahwa saya sebagai orang Indonesia yang tinggal di New Zealand dan dulu saya tinggal di Amerika justru itu kekuatan saya mungkin analisis saya akan sangat berbeda dengan orang New Zealand yang belum pernah di Indonesia dan belum pernah di Amerika Serikat misalnya jadi semakin banyak pengetahuan atau semakin banyak lensa yang bisa kita pakai itu akan semakin kaya jadi umperkaya analisis kita sendiri gitu bagaimana misalnya saya melihat bahwa kata stay with your bubble misalnya untuk orang New Zealand mungkin itu akan menjadi sangat lazim dan buat mereka karena penggunaan kata bubble itu sendiri sudah sering digunakan misalnya buat mereka oh iya itu bubble tapi daripada melihat saya sendiri sebagai orang Indonesia waktu bahkan sudah sudah memakai bahasa Inggris selama bertahun-tahun gitu ya sebagai bahasa kedua atau bahkan sebagai bahasa asing kata bubble itu sendiri tidak langsung saya mengerti secara langsung begitu ternyata ada konteks lain disitu dan bahwa saya embrace itu dalam analisis saya dan itu malah bagus jadinya saya bilang bahwa i i did have some difficulties in understanding this word of bubble even though i've been living in United for 10 years and then now in New Zealand for almost 3 years jadi saya justru saya pakai sebagai senjata untuk menganalisis sebenarnya bagaimana lens ini atau layer ini mungkin tidak bisa tidak bisa ditangkap oleh orang New Zealand misalnya atau orang Indonesia misalnya tapi saya pakai sebagai amunisi untuk menganalisis kata itu misalnya gitu jadi tidak apa-apa apa namanya semakin banyak lensa yang dipakai itu semakin bagus ya Mbak Retrianti dan satu hal lagi dalam penelitian CDA yang kualitatif ya kita tidak untuk mengeneralisir tapi sangat kontekstual dan sangat spesifik jadi kita tidak bisa bilang bahwa oh ini penelitiannya juga berlaku untuk tempat lain tidak sangat spesifik dan memang kalau menurut orang kuantitatif mungkin itu kelemahannya tapi menurut kami itu adalah kelebihannya justru bahwa setiap orang setiap penduduk setiap region setiap kondisi akan sangat berbeda dan memang tidak bisa dijeneralisir dan itu tidak apa-apa begitu terima kasih Bu Nelly karena saya jadi teringat kemarin saya baru melewati suatu tempat di Banyumas karena saya saat ini di Banyumas itu ada ya itu linguistic landscape tapi menggunakan bahasa ngapak nah sedangkan di Sumarang ada juga yang menggunakan bahasa Jawa Weta nah itu kan sama-sama bahasa Jawa tapi berbeda gitu ya Bu berarti bisa ya Bu bisa nah itu kan nuansa itu tidak bisa saya tangkap karena saya tidak bisa mengerti perbedaan antara bahasa Jawa dan bahasa ngapak perspektif itu hanya dimiliki oleh Mbak Retri ya kan sebagai orang yang mengerti bahasa ngapak dan bahasa Jawa misalnya nah itu berikan itu Mbak berikan pengetahuan itu kepada orang lain yang tidak punya informasi itu begitu Mbak gitu ya jadi jangan anggap itu mendekatinya itu jangan sebagai sebuah kekurangan tapi sebuah kelebihan bahwa Mbak punya pengetahuan tentang bahasa ngapak tentang bahasa Jawa yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh orang lain bahkan orang yang sama-sama orang Jawa misalnya tapi dia tidak bisa mengerti bahasa ngapak gitu misalnya gitu ya Mbak ya jadi itu jadikan itu sebagai amunisi untuk menganalisis justru embrace itu dan masukkan ke dalam analisisnya bahwa saya mendekati ini sebagai seorang Jawa yang mengerti tentang bahasa ngapak misalnya dan tolong dianalisis kasih tahu kepada kita kepada pembaca yang tidak punya informasi itu itu kan jadi kelebihannya gitu kan ya Mbak ya terima kasih Bu iya sama-sama dan tampaknya akademisi di luar negeri suka sekali membaca ini ya Bu ya tentang hasil analisis bahasa kita ya 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 daripada bahasa inggrisnya sendiri mereka suka apa data-data yang dari local languages begitu karena mereka belajar kita ya baik mohon maaf dear students bapak ibu dosen maaf tadi karena saya pertama kali menyapa Prof. Farsono apakah Prof. Farsono ada sedikit apa komentar begitu maaf Prof belum di-unmute belum di-unmute belum dibuka audionya saya tidak tidak ada komentar kalau ada waktu masih siap pakai untuk mahasiswa bertanya mereka bagi yang sedang menulis di stasi misalnya pakai waktunya untuk mereka bertanya pada Bu Neling silakan terima kasih Prof. Farsono saya belum menyapa Prof. Fian apakah Prof. Fian ada yang akan disampaikan lagi Prof. Fian ya saya kira cukup cukup itu kuliah yang bagus dan memberikan wawasan yang baru dan itu satu case tadi yang saya kira saya juga bertanya-tanya itu begini ketika dilucet di Sydney itu ada seorang kecil baru SD kelas 2 itu ketika ditanya-tanya ngomong-ngomong bicara itu itu dia mengatakan dia sangat bangga ibunya itu menjadi layan yang yang diskutkan sebagai istilahnya apa dulu tapi gampangannya prostitute jadi artinya satu profesi itu apapun tampaknya baik-baik saja begitu asal dilaksanakan dengan baik mungkin begitu pada waktu saya tinggal di sana mungkin apa tanggapannya itu kira-kira bisa mendengarkan iya bapak iya 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 di asok di asok oleh single parent single parent seorang ibu begitu ya dan memang ibunya itu tidak punya suami karena memang profesinya itu apa itu pelakor 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 begitu ya dan dia anak itu sangat bangga anak itu sangat bangga bahwa ibunya itu seorang pelakor ini kan kalau dari sisi budaya itu kan akan berbeda sekali dengan di sini mana ada anak kecil yang bangga dengan ibunya yang menjadi pelakor misalnya itu gimana itu mungkin apa kandungan budayanya itu sangat kental di sini saya kira iya betul pak bahwa bapak sebagai orang Indonesia begitu ya bisa melihatnya dari dua perspektif itu kan akan memperkaya analisisnya begitu ya pak ya iya 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 terima kasih itu terima kasih pak muli iya boleh saya bicara sedikit oh pak sukopo sebenarnya Allah mohon bapak ye satu menit iya 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 apa namanya dekonstruksi yang iya 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 terkait dengan poster-poster tadi dan menggunakan kerangka berkelaf itu sangat menarik dan sebenarnya kata pelakor yang ibu highlight tadi tidak jauh berbeda dengan kasus poligami di Indonesia bagaimana poligami itu kan sebenarnya juga kalau dibilang merebut suami orang ya bisa kalau cara pandangnya orang-orang tadi hanya memang dari sisi apa namanya kemukafiran sebetulnya Indonesia ini ada ada apa namanya ya isu poligami yang sudah lama dan poligami itu juga bias gender ya karena kesannya itu mirip dengan yang ibu ungkapan tadi sebenarnya menurut ibu isu apa ada isu yang lebih ini ya dilihat dari perspektif yang termarginalisasi dan yang memarginalisasi tadi menurut ibu apanya terbatas pada isu-isu yang bergembang selama masa pandemik ini bukankah isu-isu lama yang seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang normal seperti poligami itu lalu dianggap tidak tidak lagi menarik untuk didiskusikan apalagi dikonstruksikan itu yang ingin saya katakan jadi apa yang ibu lakukan dalam konteks pandemik itu mirip sebetulnya dengan apa yang terjadi di tanah air khususnya di Indonesia ini dari kasus poligami sebetulnya itu adalah transformasi sosial saya selalu tertarik dengan isu ini karena ini disertasi dulu yang terjadi dengan poligami orang melihat di Indonesia ini seakan-akan poligami itu sesuatu yang sudah wajar dan kaum perempuan yang mau dibelai itu malah ikut-ikut mengatakan bahwa itu sesuatu yang wajar dengan segala argumennya tapi betulnya kalau mau rintis tadi pun sosial hijau poligami itu kan terkait dengan seberapa banyak istri yang boleh kita miliki sebelum Islam muncul di Middle East itu kan orang Arab itu umumnya istrinya itu ratusan bukan hanya empat atau seperti yang sekarang ini boleh kemudian setelah Islam muncul Nabi mengajarkan empat saja ini memang sesuatu yang sulit bagi mereka yang sudah terlanjur ratus ini menurunkan menjadi empat ini bagaimana tapi itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi bahwa kalau orang Arab bisa menurunkan dari satu menjadi empat dalam konteks Indonesia mestinya bisa menurunkan dari empat menjadi satu begitu jadi kalau kita mau berpikir secara kritis nah jadi nampilkan Ibu itu menarik sekali dan saya teringat dengan apa yang saya lakukan 12 tahun yang lalu oh iya Pak terima kasih terima kasih Ibu Nelly Pak Ternungun Pak Ibu Nelly begitu Pak Joko baik Ibu Nelly akan merespon atau bagaimana ini oh itu masukan buat saya saya sangat senang dengan masukan Pak Joko iya betul apa iya makanya saya sendiri secara pribadi begitu ya begitu saya menemukan CDA ini saya melihat bahwa oh ini sepertinya bisa saya pakai untuk sebagai perspektif hidup juga gitu karena pada akhirnya itu membantu saya untuk lebih berhati-hati begitu karena saya yakin jadinya produksi bahasa itu memang sangat kuat begitu ya karena ada potensi untuk memarjinalkan orang atau secara tidak sengaja melalui penggunaan kata atau kalimat baik terima kasih ini tampaknya semakin akan saya tutup kok malah semakin banyak jadi dieselnya sedang boleh mohon maaf sekali bapak dan ibu dosen mahasiswa dokter dan mahasiswa magister kalau saya pribadi saya inginnya satu jam lagi ibu Nelly begitu tapi ini karena kontraknya dengan IT pasar sarjana hanya sampai pukul 12 jadi saya mohon maaf seperempat atau maksimal setengah satu maksimal tapi ini sudah dungur mas sudah dungur waktunya istirahat maksimal setengah satu kalau mau diperpanjang saya izin tutup saja ya saya izin tutup saja ya karena ada schedule selanjutnya setengah satu nanti keburu-buru ya baik mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf bapak ibu dosen mahasiswa pasar sarjana magister dan dokter terutama pendidikan bahasa inggris dan bahasa Indonesia terima kasih Bu Nelly Alhamdulillah Hirabil Alamin paparan yang luar biasa dari Bu Nelly menambah wawasan menambah inspirasi menambah semangat terutama bagi insyaallah bagi para mahasiswa dan bapak ibu dosen bahwa begitu banyak perspektif yang bisa kita atau lensa yang bisa kita pakai ketika kita menemukan sebuah permasalahan penelitian begitu ya Bu Nelly jadi Bu Nelly datang membawa bahwa penelitian itu bisa dilihat dari perspektif critical discourse analysis hanya saja memang karena kita ini adalah magister pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mungkin pesan saya pribadi adalah membawa perspektif ini ke dalam area pendidikan bahasa begitu ya Bu Nelly ya ya bisa ya bisa selanjutnya ini banyak pesan Bu Nelly mungkin bisa dijawab sekarang apakah powerpointnya bisa di-share begitu ya mungkin dijawab nanti saja saya hanya menyampaikan pesan saya hanya menyampaikan pesan di beberapa acat yang Bu Nelly juga bisa insya Allah bisa membaca sendiri mungkin karena pada tertarik dengan ini ya powerpointnya Bu Nelly dan baik bapak ibu saya sekalian diamanahi oleh Bu Zulwa untuk menutup acara ini jadi tidak saya kembalikan ke MC bapak ibu silahkan unmute audionya untuk mengucapkan sesuatu kepada Bu Nelly mengucapkan terima kasih atau bagaimana sebelum kita akhiri acara ini sekali lagi saya sebagai moderator terima kasih atas kehadiran Bu Nelly secara virtual saya mohon maaf Bu Nelly jika ada kesalahan kekelirikan saya dalam berkata-kata saya mohon maaf mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya Bu baik bapak ibu saya akhiri terima kasih terima kasih terima kasih silahkan kalau mau dicek ulang videonya pada channel pasca sarjana UNAS sekalian mungkin kalau mau di subscribe terima kasih terima kasih mas terima kasih mas terima kasih mas terima kasih